Mobil otomatis ini kehilangan kendali di jalan tol. Kecepatan melonjak hingga 130 km per jam, sistem tiba-tiba rusak. Pria mencoba mengeram tapi tidak berhasil. Di dalam mobil ada wanita hamil, anak-anak dan orang tua. Jika begini terus maka mungkin sekeluarga akan pergi ke surga. Jadi orang tua menyarankan untuk menginjak rem untuk memperlambat kecepatan. Tony menginjakan sekali kecepatan naik menjadi 140 km per jam. Tapi masih tidak bisa mengeram. Orang tua itu tanya, apakah kau tidak makan? Jadi Tony menginjak beberapa kali lagi, kecepatan naik 20 km per jam. Benar-benar tidak bisa percaya kata-katanya. Tapi keluarga ini sangat optimis. Mereka bersorak-sorai untuk menyemangati Tony. Tiba-tiba datang sebuah motor yang hampir memusnahkan mereka semua. Jalan mulai padat, untungnya Tony adalah supir yang handal. Serangkaian kecepatan dan kelincahan. Berhasil keluar dari jalan tol dan masuk ke dalam area layanan. Kemudian langsung menabrak pintu Jackie hingga rusak. Ini adalah mobil baru Jackie. Sehingga membuat Jackie sangat emosi. Dia meletakkan pintunya kemudian mulai mengejarnya. Halo halo halo, mama, jangan masak makan malam hari ini. Aku akan makan daging manusia sekarang. Merusak mobil saya, akan saya bunuh dia. Kemudian telepon diletak. Nyalakan musik dan membuka volume paling tinggi. Kemudian Jack mengaum bagaikan monster. Pada saat yang sama, Tony berusaha menghindari kendaraan. Kemudian meminta orang tua memberikan saran. Kemudian ia memukul layar beberapa kali. Akibatnya, angka kecepatan tidak ditampilkan lagi. Kau menganggap ini televisi, dipukul beberapa kali maka akan kembali normal? Kemudian orang tua pergi di bawah kursi dan menarik steker. Dan bertanya ke Tony, kenapa mobil ini tidak ada kabel di bawah. Saat itu seorang polisi lalu lintas menghampiri mereka. Bermain dengan kecepatan tinggi, kau sungguh hebat. Tony ingin menjelaskan. Karena angin terlalu kencang, polisi tidak bisa mendengarnya. Jadi mereka menggambar lambang minta tolong. Tapi polisi lalu lintas tidak bisa melihatnya karena dia memakai kacamata hitam. Akhirnya mereka mengeluarkan gambar itu. Tapi tidak sengaja terbang ke muka polisi. Mengebut dengan kecepatan tinggi dan menghambat polisi. Ini adalah kejahatan tingkat tinggi. Kemudian potongan kertas melayang ke depan mobil Jackie. Sangat bahaya, jadi dia segera berhenti. Baru saja mau marah. Tapi polisi datang karena dia berhenti di tengah tol. Sepertinya Jackie sangat sial. Tanpa basa-basi, Jackie segera melarikan diri. Dan terus mengejar Tony. Mobil otomatis ini remnya rusak. Langsung menerobos pembatas dan menabrak pintu tol. Kemudian sekali belok dan kembali ke arah yang benar. Kemudian sebuah mobil sport kuning juga ikut menerobos. Apa yang terjadi? Kembali ke sisi Tony, tiba-tiba burung menjatuhkan taiknya. Dia segera membuka wiper, tapi tiba-tiba wipernya rusak. Air busa masih mengambang. Dan menutup pandangan pengemudi. Jadi orang tua itu membuka stokingnya. Kemudian ke luar dari atap dan bersihkan kacanya. Orang tua yang hebat. Saat itu, Tony tiba-tiba kram. Dan harus menukar supirnya. Orang tua itu dengan suka rela mengambil kursi pengemudi. Tapi di dalam mobil tiba-tiba ada seekor lebah. Wanita hamil dengan kekuatannya memukul tepat pada hidung wanita lain. Lebah terbang ke depan Tony. Dia menggunakan sepatu untuk memukul hingga mengeluarkan kantong udara. Tapi dia berhasil mengusir lebah itu. Lebah terus berterbang ke arah belakang. Kemudian masuk ke dalam mobil kuning. Lalu masuk ke telinga Jackie. Sehingga Jackie hilang kendali dan menabrak mobil lain. Hampir terbunuh oleh pipa baja. Hal ini membuat dia semakin emosi. Jackie tidak putus asa, dia memundurkan mobilnya. Kemudian memukul kaca mobil dengan tangannya. Kualitas mobil sport ini seperti tahu. Kemudian Jackie terus menginjak gas. Dan terus mengejar keluarga Tony. Kembali ke sini, orang tua tiba-tiba haus dan ingin minum air. Tapi menantu memberikan sebotol bir. Orang tua itu minum dengan cepat. Kemudian dia kepanasan dan menuangkan ke badannya. Itu membuat orang tua hampir terkena serangan jantung. Tapi kok dia pegang perutnya? Sepertinya dia minum terlalu banyak. Orang tua itu ingin buang air kecil. Tapi tidak ada botol. Menantu akhirnya memberikan kantong plastik. Setelah kencing, dia kasih ke Tony dan dilempar keluar. Agar tidak terkena serangan lagi. Jackie menggunakan tong sampah. Tak kira seberapa busuk, dia langsung memakai ke kepala. Kemudian terus mengejar Tony. Pria ini meminta bantu kepada polisi lalu lintas. Mobilnya tidak bisa terkendali. Dia bertanya bagaimana agar bisa berhenti. Polisi lalu lintas menyuruhnya untuk menarik rem tangan. Tapi ini bisa menyebabkan mobil terguling. Orang tua itu tidak senang. Dia masih ingin hidup hingga 100 tahun. Tapi Tony langsung menginjak remnya. Namun mobil masih tidak berhenti. Sebaliknya, pedalnya rusak. Ini adalah mobil otomatis yang paling baru. Kenapa seperti tahu, Tony yang emosi membuang pedal keluar jendela. Dan mengenai muka polisi lalu lintas. Kemudian mobil sport kuning menghampiri mereka. Jackie meludahi mereka. Tiba-tiba Jackie merasa kesakitan. Ternyata pahanya telah ditembus oleh busur panah. Tolong jaga anakmu baik-baik. Setelah itu, anaknya mengambil kembali busur panah itu. Jackie hilang kendali dan menabrak anggota gangster. Kali ini, mobil sportnya benar-benar hancur. Kerumunan orang berkumpul dan menghajar Jackie. Saat itu juga, polisi lalu lintas menghampiri mereka lagi. Mereka berdiskusi agar menyelamatkan anaknya terlebih dahulu. Putra putrinya berhasil diselamatkan. Saat giliran wanita cantik, terjadi kecelakaan. Orang tua itu ingin melihat bagian bawah rok wanita itu. Akibatnya, jarak ditarik menjauh. Untungnya, tidak ada bahaya. Sisa tiga orang tidak bisa meninggalkan mobil. Wanita hamil sangat susah bergerak. Terpaksa mereka mengirimkan helikopter untuk menyelamatkannya. Terlebih dahulu menjemput wanita hamil. Kemudian cari cara lain untuk menyelamatkan Tony dan orang tua itu. Ada kemacetan di depan mereka. Tidak lama lagi akan menabrak mobil. Tim penyelamat segera mengikat mobil dengan tali. Agar helikopter menariknya ke atas. Pada detik terakhir, berhasil mengangkat mobil itu. Tapi tiba-tiba atap mobil retak. Untungnya, mereka adalah pemeran utama. Sehingga mereka tidak mati. Setelah kejadian ini, Tony tidak akan pernah membeli mobil otomatis lagi. Tak lama kemudian, keluarga Tony keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba seseorang memanggil mereka. Apakah masih mengenali saya? Siapa ini? Tidak kenal. Pernahkah kau bertemu saya? Mungkin orang gila. Segera kabur. Jaki yang ingin membalas dendam sungguhlah sial. Nama saja tidak diketahui olehnya. Ini adalah film komedi. Teman-teman yang keluar rumah harus hati-hati ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan follow ya.